Dasar logika orang bodoh atau iblok memang seperti itulah mereka Lalu nonton disini saja ya, ada cerita menarik dan beranimasi Sangat aktudit, ayo saksikan, jangan berbana-bana Anak laki-laki ini bernama iblok Ia tidak mau belajar dengan baik Ia selalu bermain layang-layang Tidak seperti anak-anak yang lainnya Yang selalu belajar, bahkan ikut les Tetapi iblok hanya senang bermain layang-layang dan bermain air di sungai Penilai rapot iblok selalu jelek Karena tidak mau belajar dengan baik Ia selalu tidak bisa datang ke sekolah kalau ada PR Kebiasaan iblok ini tidaklah diperlu dicontoh oleh anak-anak yang lainnya Karena iblok selain blok seperti namanya, ia juga sebagai seorang pemalas Suatu hari, di rumah iblok ada kesibukan Yaitu, ada upacara keagamaan yang dilakukan di rumahnya Iblok dipangillah oleh ibunya Hai blok, daripada kamu main layang-layangan terus Tolong belikan ibu sekolitik yang badannya besar di pasar Kan nanti kita ada upacara Ini uangnya Ya, baiklah bu Ya bu, baiklah bu Akhirnya setelah diberikan uang Iblok pergi ke pasar melintasi sawah dan beberapa sungai Ia kemudian dengan santai saja menuju pasar Ia tidak tahu di mana tempat membeli bebek itu Sebenarnya, iblok masih ragu-ragu dalam pikirannya Bagaimana caranya mendapatkan bebek yang gemuk besar dan berat Ia menjadi berpikir sendiri Kebingungan Setelah berkeliling kesana kemari di pasar Akhirnya, iblok menemukan tempat di mana orang menjual bebek Di sana, di sebuah sudut yang sepi di bawah pohon Di sanalah ada orang menjual bebek Berapa harga bebeknya, Pak? Saya mau bebek yang berat Tetapi murah Bisakah, Pak? Saya akan pilih dulu Blok, sekarang harga-harga semuanya naik Ini saya akan berikan kamu harga murah Bebek ini adalah bebek yang paling gemuk yang aku punya Ya, ini akan saya berikan kepadamu Mana uangnya, blok? Baik, Pak Kalau begitu, saya akan bawa pulang ini Dalam perjalanan Ternyata, iblok mulai meragukan Berat bebeknya Berhubung ya, lewat Ia telah menyimpulkan Bahwa dirinya telah tertipu oleh pedagang bebek itu Dan ia sangat meragukan akan Bebek ini adalah bebek yang sesungguhnya Di tepi sungai Maka dicoba untuk dilepas Ternyata bebeknya mengamang Akhirnya ia mulai curiga Dan tidak percaya bahwa bebek itu adalah bebek yang benar Bebek itu kosong Sehingga mengamang Dasar logika orang bodoh Atau iblok Memang seperti itulah Reka Bebeknya ditinggal begitu saja Karena sudah tidak ada isinya Atau dagingnya Marahlah ia Kemudian dengan berlari-lari Sambil menahan rasa sedih dan cengkel Dia pergi pulang Dan menendang segala sesuatu yang ditemui Sehingga kakinya berdarah Rasa denam Sedih Dan jengkel Ia rasakan Karena telah dirugikan Oleh Pedagang bebek itu Sehingga pulang Tidak membawa apapun Dan ia berpikir Bagaimana ceritanya nanti Kepada ibu Mana itiknya belok Kok kamu lama sekali Dan kenapa wakimu pincang Apakah kamu dirampok Ibu Ini saya ditipu oleh pedagang bu Badan bebeknya kosong Mengamang di air bu Saya rugi bu Saya ceritakan ini betul-betul penipuan bu Tentas nama kamu iblok Kamu tidak pernah belajar Bodoh Bodoh malas Bebek itu bukannya kosong Dia sedang berenang Kebodohan adalah pangkal kemiskinan Begitulah kalau menjadi orang yang malas Tidak pernah mau belajar Selalu bermain-main saja Karena kalau orang-orang bodoh Tentu akan menjadi orang miskin Menjadilah orang yang pintar dan rajin Belok itulah yang disebut dengan bodoh Begitu Terima kasih telah menonton